bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dibanapun saudara berada baik pada kesempatan ini saya akan menyampaikan informasi terkait terus maraknya dukungan kepada Jokowi Prabowo atau Prabowo Jokowiata apalah itu untuk Maju Playpress sebelum lanjut yang subscribe silahkan subscribe channel yang pantat ini kawan jangan lupa like comment and share baik saya bacakan beritanya di sini kawan disadur dari modemokrasi-demokrasi.id dengan judul komunitas Jokpro sebut Jokowi Prabowo bakal bikin Indonesia maju elit PKB maju kecurang kejurang kehancuran demokrasi.id anggota DPR fraksi partai kebangkitan bangsa atau PKB Lukman Hakim turut menyerat menyeroti wacana presiden Jokowi Dodo atau Jokowi dan Prabowo Subianto menjadi calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpers 2024 menurutnya apabila Jokowi dan Prabowo Subianto menjadi presiden dan wakil presiden RI di tahun 2024 maka Indonesia akan benar-benar maju ke dalam jurang kehancuran maju kejurang kehancuran cuitnya Jumat 17 September 2021 sebelumnya pengamat politik Muhammad Kodari kembali menggembar gemburkan wacana presiden Jokowi Dodo atau Jokowi dan Prabowo Subianto menjadi calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024 Kodari meyakini Jokowi dan Prabowo Subianto akan membawa Indonesia menjadi negara yang lebih kuat dan lebih maju pasalnya Jokowi dan Prabowo Subianto bisa menjadi solusi atas masalah polarisasi politik yang kerap menderah masyarakat Indonesia Jokowi dan Prabowo Subianto dapat menjadi solusi atas potensi polirasi e-polarisasi dan konflik ujarnya saat mengikuti diskusi online bertajuk pro kontra tiga priode oleh presiden Jumat 17 September 2021 Hai di samping itu ia juga menilai Jokowi dan Prabowo Subianto akan membuat Parlemen menjadi semakin kuat Hai jika Jokowi dan Prabowo Subianto bersatu maka Parlemen akan menjadi sangat kuat tidak hanya itu di masyarakat juga menjadi sangat kuat tuturnya maka dari itu Kodari meminta masyarakat Indonesia untuk bersatu mendukung Jokowi dan Prabowo Subianto menjadi calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024 sebagai informasi tambahan acara diskusi ini ini juga turut dihadiri pakar hukum Tata Negara Refli Harun Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini dan guru besar Melbourne Law School atau MLS tim Lindsay nah demikian informasi kawan terkait adanya wacanya wacana masa jabatan presiden dan wakil presiden tiga periode bagaimana menurut sahabat kurakyat Indonesia silahkan berikan tanggapan dan masukkan pesan saya agar menghindari kebencian hinaan cacian dan makian serta hal-hal yang sifatnya kurang baik kalau saya melihat dari sekarang banyaknya produk kontra ini kalau saya sih menyarankan agar tetap saja dua periode ya tapi kan itu tergantung lagi daripada keputusan elit-elit politik di Jakarta karena sampai saat ini dari Bamsot atau Ketua MPRRI kalau nggak salah itu mendukung Oh gerakan untuk amandemen UUD 45 yang kesekian kalinya dengan alasan bahwa Amerika saja sudah sepuluhan kali di amandemen undang-undangnya dan sebenarnya perlu diketahui budaya Amerika dengan budaya Indonesia itu berbeda termasuk bahwa Amerika itu bukanlah suatu bangsa yang memerdekakan dirinya tapi dia adalah kemerdekaan hadiah ya kalau Indonesia beda Indonesia ini sejarahnya adalah memerdekakan dirinya bukan dari hadiah atau belas kasih dari bangsa manapun itu yang harusnya dipahami nah tapi apapun itu saudara-saudaraku manusia yang merencanakan tapi Tuhan lah yang maha sempurna Tuhan lah yang menentukan karena siapapun boleh menjadi pemimpin negeri ini dan setiap hasil kepemimpinannya akan dipertanggungjawabkan kelak di hari kemudian dan kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan apakah orang-orang yang ingin maju atau mungkin orang-orang yang akan mendukung yang masih ada di dunia ini beberapa tahun yang akan datang atau beberapa waktu yang akan datang atau sudah dipanggil yang kuasa makanya itulah yang saya katakan tadi silahkan manusia merencanakan tetapi pada akhirnya Tuhan lah yang menentukan sehingga disini kepada sahabatku yang masih terus berjuang untuk menuju bangsa yang merdeka 100% tempulah dengan cara-cara yang sekiranya mendapat berido dari sampun cipta jangan menempuh perjuangan ini dengan noda-noda yang dengan noda atau mungkin dengan rasa kebencian karena perjuangan yang demikian jauh dari kata mendapatkan rido dari sampun cipta silahkan sekali lagi sahabatku silahkan diskusi dan sampaikan pendapatnya di kolom komentar video ini dan jangan lupa nanti itu setelah itu like setelah komen silahkan dibagikan dan kita tunggu pendapat yang lainnya yaitu apakah setuju jika jabatan presiden tiga priode ini digolkan atau mungkin di ACC nantinya jika setuju silahkan katakan setuju kalau tidak setuju juga silahkan katakan di tidak setuju dan berikan alasan masing-masing demikian sahabatku tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKRI harga mati binneka tunggal ika Pancasila ideologi negara kita mari kita pekikan semangat buntomo merdeka Allahu Akbar salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.